tempat atau wadahnya harus kita pisah ya teman-teman ya ini bibit rampalis kemudian ini bibit ORP42 setelah semua bibit selesai kita buka tahap selanjutnya seperti ini teman-teman bibit kita rendam menggunakan air hangat ya airnya cukup air hangat saja jangan air yang terlalu panas karena nanti bisa merusak kualitas bibit cabenya untuk waktu perendaman lebih kurang satu malam teman-teman ya Halo guys bertemu lagi di channel Julius Ombos nah ini teman-teman ini adalah hasil bibit bibit yang kemarin sore ya sudah kita lakukan perendaman jadi ini sudah direndam lebih kurang dengan waktu satu malam kemudian proses selanjutnya adalah bibit yang kita rendam kita tiriskan seperti ini teman-teman ya ini adalah proses penirisan bibit sebelum kita lakukan penyemaian di lokasi penyemaian bibitnya pada proses ataupun kegiatan penyemaian bibit cabai selain mempersiapkan bibitnya sudah tentu ya teman-teman teman-teman ya hal yang paling penting salah satunya adalah persiapan ataupun penyediaan media yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk penyemaian bibit dan disini saya menggunakan media polybag ya teman-teman polybag yang saya gunakan ini teman-teman polybag dengan ukuran 6x8 cm dengan ketebalan 0,03 cm bentuknya seperti ini teman-teman ya jadi sebelum polybag ini kita isi dengan tanah untuk bagian sudut bawah polybag harus kita potong teman-temannya jadi di sudut kanan dan kiri bawah harus kita potong seperti ini fungsinya adalah sebagai drainase udara jadi nanti pada saat penyemaian bibit polybag ini tidak tidak begitu lembab ya untuk tanahnya teman-teman cara pengisian polybagnya seperti ini teman-temannya tanah yang kita gunakan itu adalah tanah yang teksturnya lembut ya jangan tanah yang teksturnya kasar teman-teman untuk pengisian polybagnya jangan terlalu penuh ya teman-temannya karena nanti pada saat penyemaian bibit polybag ini nanti akan kita isi lagi dengan tanah untuk yang kedua kalinya teman-teman jadi cukup seperti ini saja teman-teman ya Nah contohnya seperti ini jangan terlalu penuh kemudian saya sarankan kepada teman-teman untuk pemilihan tanah yang digunakan untuk penyemaian bibit ini harus tanah yang subur ya teman-temannya harus tanah yang banyak mengandung humus karena nanti akan berdampak kepada proses pertumbuhan bibit cabainya jika tanahnya baik subur maka cabainya pun akan tumbuh dengan baik begitu juga sebaliknya teman-teman jika tanahnya tidak baik tidak subur nanti proses pertumbuhan bibitnya juga akan lambat dan sangat tidak maksimal ya teman-temannya setelah proses pengisian polybag selesai maka kita buat seperti ini ya teman-temannya tempatnya ya ini adalah tampak dari keseluruhan lokasi penyemaian bibit milik saya ini semua sudut saya pagar seperti ini supaya aman kemudian untuk atapnya ini saya menggunakan sarlon ataupun paranet teman-teman mengapa saya menggunakan sarlon atau paranet ini supaya matahari ataupun sinar matahari itu tetap masuk ya teman-temannya karena sinar matahari itu adalah salah satu faktor yang penting untuk proses pertumbuhan bibit cabai ini sebelum benih cabai kita semai di polybag yang sudah kita isi dengan tanah teman-teman hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan penyiraman terlebih dahulu teman-teman kita siram terlebih dahulu polybagnya sampai basah ya baru nanti kita semai bibitnya mengapa polybag ini harus kita siram karena tanah yang lembab itu nanti akan mempercepat proses pertumbuhan biji ataupun benih cabai yang kita semai teman-teman tapi jika tanahnya kering itu kemungkinan besar juga akan membuat benih yang kita semai itu gagal benih itu tidak akan tumbuh jika tanahnya kering teman-teman makanya tanahnya harus basah ataupun lembab setelah proses penyiraman polybag selesai teman-teman nah barulah ya bibit sudah dapat kita semai di polybagnya contohnya seperti ini teman-teman ya caranya seperti ini bibit yang sudah kita rendam ya kemarin sore sampai tadi pagi baru kita tiriskan ini sudah siap kita semai di media polybagnya caranya seperti ini teman-teman untuk satu polybag itu teman-teman tergantung selera sih ya boleh satu polybag satu benih boleh juga satu polybag itu dua benih seperti ini kalau saya sih bervariasi teman-teman ya ada yang satu ada yang dua kenapa kita isi polybagnya ada yang dua benih teman-teman itu supaya menghemat tempat ya teman-temannya menghemat polybagnya kemudian jika dua benih yang kita semai di satu polybag teman-teman kita buat seperti ini teman-teman ya jangan terlalu rapat ya harus jarang seperti ini mengapa karena nanti ketika bibit ini sudah tumbuh besar dan siap di tanam ya siap dipindah di lokasi pertanian cabenya nanti bibit ini bisa kita belah pada proses penanamannya teman-teman jadi satu polybag itu bisa jadi dua bibit cabai ya seperti ini teman-teman ya contohnya setelah semua bibit selesai kita letakkan di polybag teman-teman tahap selanjutnya seperti ini teman-teman ya proses penutupan kembali bibit ataupun benih menggunakan tanah seperti ini teman-teman untuk proses penutupan benih ini tanahnya cukup sedikit saja teman-teman tidak perlu terlalu banyak ya karena nanti jika terlalu banyak juga nanti bibitnya tidak mau tumbuh teman-teman jadi yang penting seperti ini saja yang penting bibit itu sudah tidak kelihatan saja sudah cukup ya tidak perlu tanah yang terlalu banyak tanah yang terlalu banyak nanti juga akan berpengaruh pada proses pertumbuhan bibit ini teman-teman jadi cukup seperti ini saja ya kita tutup kembali menggunakan tanah yang teksturnya tanah yang lembut ya bisa teman-teman pilih tanah yang lembut jangan tanah yang kasar kita tutup semuanya sampai bibit benar-benar tidak ada yang terlihat teman-teman setelah proses penutupan benih selesai kita lakukan tahap selanjutnya adalah penyemprotan insektisida teman-teman jadi setelah semua selesai kita semai harus kita semprot dengan insektisida supaya penyemayan bibit cabe ini terhindar dari gangguan hama yang dapat menggagalkan proses penyemayan cabe ini teman-teman seperti jangkrik kemudian semut dan lain-lainnya hama yang biasanya mengganggu proses penyemayan bibit cabe ini untuk insektisida yang kita gunakan untuk penyemprotan teman-teman bisa menggunakan insektisida merk Regen ini teman-teman ya ini salah satu insektisida yang saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk pencegahan hama pada saat proses penyemayan bibit cabe teman-teman kita semprot ke seluruh bagian polybag sampai merata teman-teman ya sampai polybagnya benar-benar basah seperti ini teman-teman hasil akhirnya seperti ini teman-teman ya setelah semua proses selesai kita lakukan kita tinggal menunggu benih ini tumbuh lebih baik teman-teman untuk polybag yang sudah kita isi bibit seperti ini kita tutup menggunakan plastik ya supaya keadaan tanahnya lembab dan itu akan mempercepat proses pertumbuhan benih cabe yang kita semai ini teman-teman nah teman-teman ini adalah hasil benih cabe yang sudah kita semai teman-teman ya jadi dalam waktu lebih kurang satu minggu bibitnya sudah seperti ini teman-teman ya sudah tumbuh seperti ini ya teman-teman bisa lihat Alhamdulillah bibitnya tumbuh dengan baik ya tumbuh dengan merata ya teman-teman bisa lihat sini ya ini adalah bibit yang sudah berumur satu minggu teman-teman setelah umur 14 hari cabainya sudah seperti ini kondisinya teman-teman ya sudah daun 4 ya Alhamdulillah cabe yang kita semai ini tumbuh dengan sangat luar biasa teman-teman sangat memuaskan cabainya sangat raca ya teman-teman ya sangat rapi kemudian sangat subur sangat hijau tidak ada yang bolong-bolong ya teman-teman kalau kita persentase kan ini sekitar 95% bibitnya tumbuh teman-teman kemudian ini bibit yang sudah berumur 25 hari teman-teman dan bibit ini sudah siap untuk ditanam ya jadi bibit yang sudah berusia 25 hari ini sudah siap kita pindahkan ke lokasi budidaya yang sudah kita persiapkan sebelumnya ya kalau teman-teman pengen tahu di video-video saya sebelumnya sudah ada di sana dan teman-teman bisa lihat di sana ya untuk lokasi budidayanya oke teman-teman sepertinya cukup sampai di sini saja ya teman-teman ya semoga bermanfaat semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua khususnya para petani cabe di seluruh Indonesia kalau kalian suka sama video ini jangan lupa ya teman-teman tolong dibantu like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang oke sampai jumpa di video-video selanjutnya selanjutnya salam sukses petani Indonesia salami yulius ombos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah video ini ya guys